Hai nah disini ada dua handphone ya dengan tipe yang sama Xiaomi 5a ini baterainya masih aman satunya udah kembung ya tapi ini sebenarnya masih nyala kalau di cas ya tapi kalau casanya dicabut dia akan mati ya ini akan membahas ciri-ciri penyebab baterai melembung ya salah satunya biasanya baterainya ini sudah tidak original ya yang ini sudah tidak original sehingga elemen ya ataupun sel-sel di dalamnya ini udah jelek sehingga melembung dan bisa jadi penyebabnya panas ya atau penyebabnya mengecas berhari-hari sehingga auto protectnya sudah rusak ataupun tidak ada auto auto protect pada bagian BMS maka dia akan menjadi melembung seperti ini temen nah ini bisa berbahaya ya bisa meledak temen-temen harus dikosongin baru ditusuk dibuang ya Hai di seperti ini temen-temen ini nanti rencana mau saya kanibal karena ini LCD nya aman kemudian ini LCD nya pecah mati ya jadi cuma garis-garis doang kemudian ini baterainya masih aman ini juga mesin mungkin masih aman ya atau enggak enggak tahu kalau yang ini jamin masih aman semua kendalanya hanya pada bagian baterai tapi rencana saya akan menggunakan LCD putih mesinnya ini kemudian baterainya ini ya temen-temen nanti kita akan buatkan tutorial jadi itu penyebab salah satu ciri-ciri baterai handphone itu bisa mengakibatkan melembung ya yang pertama adalah baterainya KW kedua tidak ada IC protect ataupun sel helmnya sudah jelek kemudian suhu panas berlebihan kemudian mengecas berhari-hari ya hasilnya seperti ini kalau casing yang enggak dibuka maka LCD akan pecah ya Oke semoga jelas jangan lupa di subscribe YouTube channel Next Video selanjutnya See you